Halo, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan sharing cara membuat lepet dengan menggunakan daun bambu. Kita siapkan beras ketan, garam, dan kelapa parutnya dulu sesuai takaran. Di sini saya menggunakan daun bambu, hasil dan rasanya pun tidak kalah loh dengan yang menggunakan daun janur. Pertama-tama kita cuci dan bilas dulu beras ketannya sampai bersih ya. Setelah dicuci bersih, kita rendam dulu selama 1 jam. 1 jam kemudian buang airnya dan kita tiriskan. Kemudian kita campur semua bahan-bahannya di wadah dan kita aduk sampai rata. Jadi buat kalian yang masih bingung, 200 gram kelapa parut itu sama dengan setengah butir dari kelapa yang ukuran besar ya. Setelah semuanya tercampur dengan rata, kita ambil 1 daun bambu dan kita lipat seperti ini ya. Sejauh ini lipatnya cukup mudah kan teman-teman. Kemudian kita masukkan campuran beras tadi sampai penuh dan kita tekan-tekan supaya padat. Tutup dengan rapa dan ikan menggunakan tali sampai kenceng dan tekan kuat supaya saat direbus nanti tidak terbuka. Jadi bentuk lepetnya seperti ini ya. Taruh lepetnya di dalam panci dan tambahkan air sampai menutupi lepetnya. Kemudian kita rebus selama 2 jam. Saya tambahkan daun pandan supaya lebih wangi. 2 jam kemudian lepetnya sudah mateng. Kita bisa mematikan api dan angkat lepetnya biarkan supaya dingin dulu. Sekarang kita cek dulu hasilnya seperti apa. Ini hasilnya sangat pulen sekali ya teman-teman seperti yang dijual di pasar-pasar itu loh. Thanks for watching ya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa kembali.